merubah subjeknya atau merubah waktunya penelitian kan gitu jadi cerita nih A sampai Z tadi itu tidak ada, tinggal merubah para pemainnya kan gitu kamangannya ketika kamu rubah tadi itu kamu punya gambaran oh iya aku bisa menyelamakan begitu kamu rubah subjeknya kamu punya bayangan oh misalkan nomor 8 tadi oh copy, copy saya punya objek yang bisa diteliti kemudian orientasi pasar orientasi kurusan dan inovasi produk saya juga bisa mengambil datanya maka kamu harus putuskan itu judul yang saya ambil yang paling penting adalah begitu kamu baca skripsi itu kamu rubah sesuai gap penelitian, objeknya kamu pastikan bahwa kamu bisa ngambil datanya gimana caranya ya wocon tadi itu nge-preskripsi tadi itu gimana dia ngambilnya dengan wawancara yang diwawancari siapa kan ada semua disitu kalau kamu sanggup ngambilnya itu aja yang diambil gitu loh paham gak wawancara wawancara ada masalah apa lagi kira-kira apa mungkin karena kamu belum membaca skripsi atau artikelnya mungkin ya mungkin ya jadi seorang peneliti hidung modalnya adalah banyak membaca jadi kalau saya tertarik dengan salah satu judul ini maka saya akan baca artikel tersebut setelah itu saya cari artikel yang sejenis jadi saya punya dua referensi minimal kalau ini masih kurang saya cari satu lagi jadi dari A, B, C saya akan menemukan penelitian saya yang B jadi diperkaya dengan penelitian orang lain paham Alwi paham oke apa lagi yang masih membuatmu bingung kira-kira silahkan yang lain juga kalau saya mau ditanyakan silahkan yang masih geranjel Nita Sumpah Sumpah tadi belum saya tanya ya Sumpah belum Pak sudah punya judul apa belum Insya Allah sudah Pak Insya Allah sudah Pak Insya Allah sudah Pak oke sudah judulmu apa judulmu Sumpah kalau pengaruh berarti kamu mainnya kuantitatif ya kuantitatif kuantitatif kamu bisa ngambil datanya sudah itu banyak datanya kuantitatif sudah punya gambaran ngambil datanya masih itu masih itu masih proses Pak tidak artinya kamu sudah punya gambaran proses oke kamu punya gambaran gak ngambil datanya iya Pak oke kalau punya gambaran gak ada masalah oke silahkan kalau ada pertanyaan bikin bab satu sudah bisa ya judul tadi sudah bisa kemudian bab satu sudah bisa bab satu ada masalah gak bab satu latar belakang kan itu di video itu lengkap yang saya kasih itu kata belakang tujuan biasanya orang kalau judulnya sudah beret dia sudah merubah sesuai dengan gap penelitiannya dia sudah tahu tujuannya apa bab dua bab satu beret bab dua daftar pustaka beret daftar pustaka nanti sudah tahu caranya membuat daftar pustaka sudah tahu belum belum Pak oke kalian saya kasih contoh ya kelihatan ini Google-nya kelihatan kelihatan Pak ya ke Google Scholar ya Google Scholar ya kemudian misalkan nih yang ini 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 artikel-artikel saya misalkan ini jalan terjal UMKM dan mudah wang kecil bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi global misalkan nanti kamu buka ini kemudian kamu download kamu baca oh ternyata ada ada daftar pustaka yang bisa saya ambil dari penelitiannya Pak Benny misalkan ya misalkan ini ini saya buka misalkan ini misalkan ini ini kamu kutip misalkan UMKM dan pedagang kecil mengetahui bagaimana mereka bisa survive dari global krisis yang terjadi depan mereka misalkan ini misalkan ini ya kamu kutip kamu taruh di di apa daftar di salah satu tulisanmu di dalam gak tahu itu ada di latar belakang atau di waktu pembahasan pembahasan keyword kemudian kamu ambilnya kutipan dari sini ini tanda tanda centang ini kamu klik kemudian kamu ambil ini kamu copy kemudian kamu taruh di nah ini misalkan saya sedang bikin artikel ini nah taruh di belakang di daftar busakan ctrl V nah paham ya ini ya kemudian kutipannya ini misalkan nih misalkan kutipannya tuh ini misalkan kutipannya dalam artikelnya ini menjelaskan bahwa UMKM bisa bertahan dalam pandemi COVID dengan melakukan perubahan strategi dari berdagang atau berbisnis langsung menjadi online paham ya sampai disini jadi kalau mutip kayak gini caranya mutipannya ada disini ini ada dan sumbernya nanti di belakang ini ditulis di kopak tadi tuh nah ini nanti bukan nama belakangnya aja ya pak bukan nama belakangnya jadi tergantung ketika kamu ngutip tadi ada seperti apa belakangnya ini nah ini loh ya sampai sini jadi kenapa kamu kok harus pakai google tadi tuh enaknya mereka sudah disiapkan formatnya sekalian gini kamu tinggal ngopi bisa dipahami dan usahakan usahakan kalian mengutip karya-karyanya dosen Universitas Mumadiyah Gersih jadi tadi tuh ketik saja ini Benny Dwi Komara cari mana yang relevan dengan penelitianmu supaya apa supaya penelitian kita di Universitas Mumadiyah Gersih itu mendapat citasi banyak citasi tuh artinya dikutip melalui penelitian penelitian orang lain menjadi lebih banyak dan itu ada nilainya untuk kita dan ada nilainya untuk Umistad Mumadiyah Gersih atau kalau nggak mau pakai punya saya misalkan oh disini nggak ada pak cari punyanya pak Aris Aris Kurniawan nah ini tulisan-tulisannya pak Aris begitu ya ya pak kalau saya sih menyarankan punya saya punya saya kan cukup banyak juga nanti silahkan dikutip oke apalagi kira-kira yang akan ditanyakan Nurus Alwi Erika Riza Mila saya tadi kurang menerhatikan cara memutip tadi gimana pak yang ini yang ini yang ini sekolah 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 bisa terus sekolah bisa terus misalkan ya disitu kan misalkan nama dosen nama dosen misalkan kamu ada hubungannya dengan covid tadi kan kamu tanya tentang covid tadi ya nah ini tulisan saya tentang covid itu ini ya kalau kamu mau tahu artikelnya kamu tinggal klik ini kemudian nanti kamu download nih di pdf ini download nanti kamu akan download klik artikel saya akan terdownload nah masuk download kan ya kelihatan kemudian kamu bisa membuka artikelnya nah ini artikelnya ya kamu bisa baca artikel itu kemudian misalkan nanti ada yang kamu kutip kalau kamu mau mengutip balik dulu di sini kutipan ini ini tanda kutip ini bisa dilihat saya putih-putih nah ini kamu klik kemudian yang apa ini kamu ctrl c copy ya kemudian masukkan ke artikelmu nah tadi saya kasih contoh taruh sini daftar mustaka kemudian kamu paste nah ya ini untuk daftar mustaka yang belakang ya kemudian untuk yang depan mungkin yang tadi saya kasih ini contoh ini tadi dalam artikel B ini menjelaskan bahwa UMKM bisa bertahan dalam pandemi COVID dengan melakukan perubahan strategi switching dan belakangnya berkati Komara BDK Jalamburung 2020 Jelaskan Jelaskan siap Pak dikumpulkan dikumpulkan tinggal minggu depan ya minggu ke 13 kan ya minggu ke 13 depan ya Pak ya Terima kasih. Kalau kalian sudah jelas ini semua, itu mengerjakannya gampang kok. Kenapa? Semuanya kan ada referensinya semua. Tinggal merubah objeknya tadi. Kan baru belajar, Pak. Kan baru pertama kali. Terus nanti itu akan ada celek-cek plagiasi. Kalau kalian cuma kopas saja, maka akan ada kena plagiasi. Plagiasi itu maksimal itu 15%. Kalau kamu cuma kopi paste akan kena biasanya di atas 80%. Makanya di video itu saya ajari untuk kalimatnya dirubah menjadi kalimatmu sendiri. Ya, kayak ini tadi. Ini ruban. Dalam artikelnya, Beni menjelaskan bahwa UMKM bisa bertahan dalam pandemi COVID dengan melakukan perubahan strategi menjadi online. Rubah pakai bahasamu sendiri. Gimana kira-kira, Alwi? Dirubah jadi gimana ini? Kalau ini kalimat asli saya, kamu akan membahas seperti apa kira-kira? Saya, Pak. Ya, ayo. Pak, kamu sendiri. Dalam pandemi COVID-19 ini, untuk bertahan, UMKM bisa menggunakan strategi berbisnis dengan cara online. Seperti itu, Pak. Yes. Ya. Nah, ini ya. Yang lebih bagus lagi, pakai rumus SPOK, Subyek Predikat Objek Keterangan. Jadi yang di depan adalah subjeknya. Ya. Jadi yang bagus apa? UMKM merubah bisnisnya menjadi online dari yang sebelumnya offline sebagai kiasat dari permasalahan pandemi. Gitu ya. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Dijelaskan juga yang bab satu, bab dua, bab tiga. Dikit saja. Satu, bab dua, bab tiga. Mulai, mari. Dikit. Hukumannya, Pak. hati, saya berhubung. Tidakles, kakusah. Hukumannya, wac kekawasan. Kakusaham. HA. Hei temb, kuatnya. Pak, website untuk cek plagiaris plagiaris itu apa ada, Pak? Tidak ada ada software-nya software-nya ada di kamu tanya Pak Aris Pak Aris punya punya aplikasinya, itu berbayar di kampus itu ada cek ceknya saya dulu pernah punya, tapi saya ganti ganti laptop, jadi hilang masih belum saya perbaiki ini mau habis soalnya, 40 menitnya pendahuluan apa yang kalian gak paham, Pak? kira-kira kalian tinggal mengulangi lagi di video yang saya beri selama kamu menggunakan gap penelitian maka keaslianmu dan kebaruanmu itu ada sehingga kamu merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat itu gampang, karena sudah ketemu apa yang mau kamu teliti ya opo, kira-kira yang mau ditanyakan apa ini? ini ada semua, ini kamu baca, ini selengkap itu sudah jelas itu sudah kalau ada spesifik pertanyaan gak apa-apa ini dari yang umum ke yang khusus untuk membuat pokok bahasan contohnya gubernusahaan disitu ada WKM Kopi pasusen usaha orientasi usaha dari yang umum dulu ke yang khusus menjelaskannya itu dalam sebuah paragraf atau dua paragraf nah, ini ini kamu baca lagi di itunya aja di apa? di website saya di Youtube saya tentang bab 1 ya, sebaiknya gitu nanti kalau ada yang gak ngerti baru tanya saya jelaskan yang mananya ya ya Pak oke, gitu ya kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri semoga menjadi ilmu yang bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan keakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih banyak terima kasih